Sampai jumpa di kolom komentar, adik-adik. Ya, dan kita akan langsung melihat inilah dia kerusuhan di awal game. Tentunya di game yang kedua kita, karena game pertama tadi. Sudah dimenangkan oleh teman-teman dari Evo's Icon. Ini dia. Ini pas maksudnya, sih. Gue baru pengen bilang ini dia yang saya tunggu-tunggu. Saya melihat LJ. Kufra ya? LJ main Kufra. Mengkalkulasi apakah damage-nya bakal merugi atau tidak ketika dikeluarkan. Cardo mau mencoba untuk nge-trigger dari Retribution-nya. Jadi mau tidak mau seperti seolah tidak akan ada yang namanya threat dari segi Retribution. Tapi Tas Didi kali ini sudah mulai memunculkan dirinya dengan satu Retribution. Dan sudah kelihatan Little Wonder-nya diamankan begitu saja dengan cepat oleh seorang Tas Didi. Alright, dan bahkan lihat di sisi dari bottom lane, Pendragon. Kalau coba untuk ganggu seorang Simba di early seperti ini, Pendragon pun bakal bisa bonyok. Dan kalau tidak salah, Pendragon juga pernah di kalahkan lening-nya oleh seorang Dyroth ya? Dyroth. Hari Senin. Itu Koko lawan yang ada Link. Poisi. Ya, Poisi. Link yang di-outplay. Oh iya kan? Link yang di-outplay sama Dyroth. Oke. Tapi kalau berarti bukan lawan EVOS ya? Bukan, bukan. Oke, bukan. Tapi emang Dyroth ini lagi jadi kontes tertik banget buat Esmeralda, men. Jadi kayak kalau kamu ketemu sama Esmeralda bisa di daerah. Ya, sebenarnya mata pilihan ternyata di depan sana Tas Didi hampir saja bisa menimbulkan satu buah poin. Tapi nampaknya masih terlalu keras. Dari Barbosa itu sedikit di Pendragon. Sepertinya dia udah tahu how to handle dari seorang Simba. Jadi pemilih dengan cukup sabar. Tungguin dash-nya. Iya, tungguin dash-nya keluar. Mainnya pakai momentum. Sedangkan Tas kali ini apakah dia bakal coba untuk masuk? Tungguin menit dua. Dia nungguin jadi gede. Astaga, trigger disiplin itu namanya ya. Catat. Catat. Kalau kata KB, trigger disiplin itu sangat penting. Dan saya akui trigger disiplin itu adalah salah satu hal yang mungkin terlihatnya kecil. Kalau kata Koji, kecil tapi bermakna. Kecil lebih penting. Oh, salah. Nah, itu KTM berarti. Ya nggak, kecil lebih penting. Oke, Profesor. Tapi lihat retrimusinya masih diamankan. Pentragon menuju ke arah belakang. World Motivation kali ini Moreno. Belum bisa mendapatkan apapun sedangkan versplot. Ricardo. Lihat. Langsung dihantam saja begitu saja Simba. One last hit. Dan Pentragon memilih untuk mundur. Dibandingkan dia harus dihajar oleh empat orang dari tim Bigetron. Oh, tapi tadi Tas Didi juga benar-benar lagi dalam keadaan yang karat banget. Dan dalam suatu keadaan tersebut malah seorang LJ. Sengaja membiarkan dirinya dikejar oleh kerumunan teman-teman dari Bigetron Beta. Dan kali ini Chakim yang dalam ancaman. Lihat. Dia langsung menggunakan satu Assault dan bahkan masih ketrigger dari Order Brilliance-nya. Jadi mau nggak mau. Dua skill ultimate dari Chakim udah cooldown. Kali ini Gamora. Mulai muncul juga LJ. Kangen sih ngelihat montage. Tapi ternyata hanya tepuk tangan yang baru saja dibelikan oleh LJ. Iya, tadi flickernya agak sebenernya lepas banget. Cuman sayang sekali Gamora masih bisa flicker ke arah belakang. Dan masih bisa ngedash juga. Jadi lepas dari pelukannya Kufra. Oh my God. Bayangin. Kalkulate dari seorang LJ. Seng Bapak Kufra Indonesia aja. Masih bisa miss. Jadi kalau teman-teman kalian ada yang ngelakuin Montek dan nggak berhasil. Ya nggak apa-apa. Jangan dimarahin. Tapi diceng-in aja. Tapi hero momen kayak gini. Emang butuh tau miss di awal. Yes. Jadi nanti ketika udah fight-nya nggak bakal kaget. Oh ini dia. Garmora. Terkena surprise, surprise, surprise. Kalau katanya ini lepas. Dan maka cakinya juga terjebak di arah depan. Walaupun masih punya flicker dan mencoba dong mundur. Dengan satu order brilliance. Masih bisa survive Kuf. Masih buying time saja. Starlight push-nya. Yin yang ngobotor. Yin yang ngobotor. Klockoon. Langsung mengesekusi dua. Hilang di arah top lane. Lihat. Wombo-kombo yang berhasil dilakukan oleh tim EVOS. Terus membuat Barbossa tetap harus tumbang di arah top lane. Udah coba diselamatkan dengan world manipulation. Nampaknya Dewi Fortuna masih ingin Barbossa berada di langit. Profesor. Yes. Dan lihat fan dragonnya kali ini. Tidak boleh asal-asalan terlalu overdive seperti tadi. Karena Simba bakal dengan mudahnya untuk bangun pick up dengan cepat. Dragon pun setengah dari segimananya. Dan oh terampil oleh Simba. Miss calculation seperti yang terjadi barusan. Tapi War X sudah ada di tangan sorang tas diri. Oke. Tapi saat ini. Melihat Tas Didi tidak punya purple boss. LG berada dikasih depan. Langsung ada Evo di cara depan. Para pemain dari tim. Bigetron. Masih mau lebih dan bangkan. Renkrimu setiamat. Yang paling suara Cardo. Tas Didi. Tidak berhasil mendapatkan turtle nya. Tercuri begitu saja. Para pemain dari tim EVOS. Sekali ini harus mundur. Tarik kembali pasukan mereka. Untuk mereset segalanya. Dan sedangkan di sisi lain Gamora. Akankah coba ditumbangin? No. Masih selamat dengan 1.4 darah terakhir dari bandragon. Harus pulang ke arah belakang. Cardo is coming. Lihat dengan palunya yang cukup besar. Aulus reaching. Wah asli sih ini. Dua war X dari Simba dan Cardo. Harusnya akan ngerontokin teman-teman dari EVOS icon. Secepat mungkin. Cuma permasalah utamanya adalah cakim. Cakim lagi nih. Ini entah kenapa ya. Dia makin late game. Makin sulit untuk ditumbangkan soalnya. Oke. Tapi ini kalau misalnya katanya ya profesor ya. Katanya. Dengar-dengar dari tembok. Tengok. Wanamah LG ini pengen nempak lagi. Pengen adu mekanik lagi. Pengen adu, oh ini. Pengen apa namanya? Pengen to the next level. To the next level. Karena balik lagi. Di MDL sekalipun bukan berarti kalian tidak mendapatkan ilmu sama sekali gitu loh. Iya. Nah ini yang mungkin akan dicari oleh sang legenda kita. LG juga by the way. Yang mulai muncul ke depan sana. Ada satu pergerakan. Seeking Eagle. Cardo juga udah mulai kelihatan di ke depan. Tas ini di coming up. Dan Tyrant Rage. Sekarang Minion. LG. Langsung mencoba untuk nge-rage ke depan. Tapi ternyata belum mendapatkan apapun. Rager. Oke. Memilih untuk sabar terlebih dahulu. Gak mau terlalu terburu-buru. Memainkan tempo permainannya. Tapi lihat miss. Satu buah puncher. Nampaknya di sana ada seorang TasDD. Satu buah world manipulation TasDD berhasil diselamatkan. Tonrosnya menghindari semua damage yang diberikan. Miss calculate from TasDD. Hampir menimbulkan satu buah korban jiwa di era top lane sana. Profesor nampaknya. Oh oh. Tapi Pendragon juga udah mulai hadir ke bagian mid lane. Mencoba untuk mengtutup jalan dari teman-teman bikiran beta. Teknik efek slow. Hati-hati Simba. Dia udah ready dengan melakukan set up movement-nya. Kali ini kayaknya gak bakal ada korban jiwa. Tapi Barbossa yang tertinggal di depan sana. Udah gak punya apa-apa lagi. Namun masih punya purify untungnya. Ya karakteristik di game kali ini masih mirip dengan game pertama. Dimana di menit 7 menit pertama itu masih bermanfaat yang tumbang. Tapi sepertinya gak pernah udah mau tumbang nih Pro KB. Oh oh. Sendirian Tyrant Rage karena belakang dipaksa. Dan bahkan satu hit lagi cakim. Ngebakar dengan Magic Warship-nya. Namun Cardo lagi dan lagi. Seolah bernostalgia dengan game yang pertama tadi. Mengambil objektif Turtle secepat mungkin. Oke Simba langsung terkena damage. Cukup banyak kali ini. Simba di gas depan mencoba kembalikan Abyssum Strike. Langsung setengah hampir hilang dari Pendragon. Dan ternyata nampaknya masih bertahan. Untungnya gak kena tuh tadi. Untung. Itu kena sedikit. Kena sedikit tipis. Keteknya doang. Selentangnya doang. Ketek kanan. Iya ketek kanan. Oke. Tas mencoba untuk mengejar. Simba. Simba di gas depan sana. Langsung ada depan. Tapi flaker digunakan. Yang Omertana tertangkap. Berhasil mendapatkan 1-2. Simba di depan sana. Tanya yang cukup tepat. Tadi dia tuh mau ngedash. Tapi kena ke arah ini. Little Wonder. Yes. Bener banget. Timingnya jelek banget. Serius itu jelek banget timingnya. Miss timing doang. Is okay no problem. Tapi di arah top lane sana cakin. Seperti agak sedikit ter-pressure. Tiga orang udah datang. Barbosa. Love to order billions. Menjadi cahaya. Penerang bulan land of dawn. Oke. Tapi apakah ini akan menjadi satu. Turet yang mampu untuk defense. Karena. Ini adalah timing untuk Chakim tuh. Joy the team fight gitu loh. Karena. Kalau misalkan menit ke tujuh ke tujuh kayak gini. Udah boleh sih. Fight lima dari Evo Saiken. Penatit. Iya. Jadi Chakim seriusnya gak cuma untuk di lane aja. Coba untuk lokasi ke arah mid lane. Dan juga di arah bottom nya. Karena mau bagaimanapun. Untuk di arah lane nya. Kalau One V1 sama seorang clean. Ini bakalan. Losing banget untuk Chakim. Dan dari clean nya pun. Dari tadi memang. Memanfaatkan. Memanfaatkan semua kondisi tersebut. Dengan sangat-sangat baik. Walaupun tadi memang sering dibantu oleh LJ. Dan ini dia untuk item build nya. Dimana Windtalker dan juga. War X pun sudah diambil terlebih dahulu. Oleh seorang Aulus. Dan sepertinya. Langsung aja menuju ke arah. Legion Sword. Yang berarti mungkin ke arah Maleficra. Sementara dari. Lancelot nya. Ini bakalan menuju ke arah War X. Dan juga Hunter Strike. So. Kalau untuk penetrasi. Yang dimana. Dimiliki oleh. Cardone dan juga Daerah. Sepertinya sebentar lagi. Ini bakalan enak banget. Untuk di dash aja. Oleh Sonom Terdipi. Pendragon aja. Sampai respect nya. Bukan ke Purify men. Itu sprint. Lari. Dari awal gue nanti sendiri. Dia gak pakai flicker. Dia gak pakai. Purify. Dia lari. Lari handal nih. Senang lari. Ma kuat bro. Tapi lihat. Concil telah dikeluarkan. Simba akan menjadi pilihan. Kali ini langsung di komit. Dan bakal dilat. Abis. Strike nya belum bisa dikeluarkan. Dilan of Dawn. Cakarnya belum keluar. Bahkan dia sudah berada. Di awan. Para pemain dari tim. Bigetron. Mencoba membalikan keadaan. Claude Kun. Kali ini sepertinya gak punya ingin overton. Moreno sudah memberikan informasi. Bahkan Moreno pun tidak punya word manipulation. Yes, Pendragon masih mencoba untuk kaiting-kaiting aja Karena kali ini kontes tetiknya udah gak ada lagi Simba dan bahkan Caki muncul begitu saja Valixar mengkonek ada 3 tahun red Itu dia, karena seorang Gamora LJ, LJ, LJ Langsung di-fall up dengan cepat Dan tidak ada eksekusi yang sia-sia Menuju kemerintah yang ke-9 Lordnya udah mulai terbuka Kalian baru bosa, apakah mampu Untuk memberikan informasi, Karto juga Dengan jatuh penculikan yang dibatakan lagi-lagi LJ, Tiren Revenge lagi Langsung mengundangkan dengan Tone Rose-nya Shaddon ke depan, Caki memang tumbang Tapi Karto juga harus dihilangkan Double kill bagi Tasdiri dan Lordnya Diamankan dengan cepat, Klaukun Kalian harus tumbang, tapi Simba Dalam ancaman endas, another point kill Tasdiri dengan Tone Rose-nya Satu saja yang tersisa dari Evo's Icon Namun, it's okay Mereka dapetin Lord yang pertama Oke, berhasil mendapatkan Kita bakal lihat replay-nya, langsung Coji Iya, balik lagi seperti yang Coji bilang Bahwa di awal game kali ini Dari teman-teman Begitron Beta Sangat-sangat lah bakal bisa Untung menangin team fight-nya Dan bahkan win rate Possibilitinya sangat-sangat tinggi Untuk team fight Jikalau Kombo yang dilakukan bisa smooth banget Dan tadi bisa dilihat bahwa Arus dengan Undying Fury-nya Agak early untuk dikeluarkannya Di saat ada kotak catur Yang dimana itu bisa dikombokan lagi Lo menyatakan Bersambung Tadis Jika membuat Tadis Jika itu Seluruh Tadis Yang salah Tadis di rumah ya Profesor ya bener banget itu mungkin nggak diduga-duga sih kayak dia langsung nge-base ke depan dia tahu targetnya karena Moreno karena dia udah ngeliat Minion sebagai pembuka jalan dan Iron Rebatch lagi LJ mendapatkan karto di kesana kembak terluka dengan sangat amat menguntungkan Simba di arah offline pun harus hilang itu saja dengan satu penama institution tapi triple kill tiba-tiba didapatkan oleh seorang Gamora Gamora mulai mengamung di menit yang ke-11 pentagon harus menjaga pergerakan dari seorang tas biar tidak ditumbangkan tapi pentagon nampaknya akan menjadi korban jiwa tas berarti ada sepat miskalkulit kali ini dari seorang tas Gamora seperti mencium aroma pedang dan dari seorang Lancelot oh 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 dan inilah dia masih di MDL Indonesia season yang kelima jadi jangan lupa untuk saksikan juga nih ya MPL mulai dari tanggal 18 Februari sampai dengan 24 April 2022 setiap Jumat Sabtu dan juga Minggu dan jangan lupakan juga untuk scan barcode yang dibawah sini oke em inilah yang tadi sudah coci katakan bahwa dari early game solidnya early dari evos itu akan bisa aksnobol sampai ke arah kita lihat game ini sekarang megang ya dari evos sangat-sangat megang sekali kontrol kendali dari map land of dawn kali ini bisa dilihat bahwa ini masih nostalgia banget seperti di game pertama tadi dimana satu taret hanya hancur untuk teman-teman dari evos tapi kalau kita lihat dari tarat teman-teman begatron beta itu udah mulai rontok semuanya terus ya tinggal inhibitor tarat saja dan kalau misalkan untuk set-setup dari tadi bisa dibilang dari begatron sudah sangat bagus sekali untuk set-upnya 3 woman masih dikeluarkan ditambah lagi di gambar ada di area belakang barbosa mencoba untuk mencari siapapun yang bisa dikejar dengan certain eagle ditambah lagi dengan adanya ending foyer tapi balik lagi ini dia oke tapi ternyata kompisasi yang dilakukan warna manipulasi masih bisa diselamatkan sedangkan cakim harus mengurangkan flickernya source skill yang cukup banyak telah keluar berisok tidak ada korban jiwa karena ini bahaya sekali ketika Lord sudah muncul barbosa udah informasi telah diberikan LG depan sana bakal coba di poking damage tapi Simba di di arah belakang mencoba untuk melakukan sandwichisasi dari tiwisasi iya kan maksudnya meng-sandwich dari dua arah iya begitu oke deh oke gak usah pakai sasi hahaha kalau gitu kita lihat atas melihat ada seorang barbosa juga telah dikeluarkan oh nampak terlalu terburu-buru tapi barbosa kali ini mencoba untuk melakukan overcommit liat atas sakratul maut berada di cara rumput LJ yang menahan semua Lordnya dan seperti yang bakal ada retribusi dengan cukup aman karena pendragonson tinggal look at that pendragon versus everybody mencoba mengutir mundur pasukan dari bigatron sang robot takut diroar oleh sang macan dan akhirnya mereka mendapatkan Lord dengan free oh oh ini bakal jadi Lord yang apakah bisa untuk defense karena Lordnya udah di enhance di menit yang ke-14 kali ini pendragon pun sudah memiliki satu ice queen one mungkin bakal langsung keker ngamuk begitu saja dari Lordnya dan bahkan aku ada satu pergerakan dari order William sekarang belakang ada revenge connect dan ternyata raci langsung di follow up dengan cepat yang Ardo menggitu saja lihat dari pendragonson yang memporak-porakannya di belakang dan bakal mencoba untuk saya disubscribe tapi ternyata LJ dia masih survive dan masih ada conceal masih bertahan hidup begitu saja LJ the legends never die LJ memberikan perbedaan yang luar biasa perbedaan yang berbeda dan dan hampir white what is this Evo cycle take the game legends never die untuk Evo's LJ wah udah masuk akal sih ini udah masuk akal ini ya awal-awal masih pemanasan lah masih bener-bener mesin diesel ya tarian ragenya dapat tapi nggak dapat tepuk tangan bener tapi ternyata tiba-tiba itu yang aku bilang yang namanya hero moment, hero hit or miss itu tuh awal-awal udah nggak perlu yang perfect-perfect banget yang miss-miss dulu ya kan yang penting nanti ketika udah mulai set up luar besar momen-momen krusia langsung hap kena ya ini gila tuh orang legends never die bro lagi enak nggak bisa mati bro kawat LJ ini orang dua nih emang gila wow oke itu pertarungan yang bener-bener seru banget dari Evo's LK dan juga Bigetron Beta dan bahkan